Nah makanya sekarang gue juga di Instagram juga lagi banyak unfollow 1100 lebih sih akun. Apakah kita salah satunya? Nah di eksplor gue, percaya atau enggak, itu banyak nongolnya cewek-cewek. Sebenarnya buatku tuh ya media sosial tuh untuk etalase, terus kalau YouTube untuk menjaga visibilitas. Sebenarnya apa yang terjadi di masa sekarang ini, di masa COVID-19 ini, ini kan kalau kita nggak punya tabungan gawat banget. Seniman yang sadar industri tuh pasti udah cukup bisa mengelola. Gigi juga pasti pernah lah ada di kondisi lagi males ngomong sama orang tapi harus terlihat baik. Jadi aku lagi tidur, terus tiba-tiba dibangunin dong sama orang dari belakang. Terus dia bilang, mas minta foto dong. Saat itu gimana? Reaksi seorang anjing gimana? Ayo kita. Kalian bisa. Gratis. Cepetan. Dipenet. Ambal merah. Ambal merah. Ambal merah. Ambal merah. Jangan lupa. Cepetan. Gratis. Oke. Sekarang kita mau obrolan. obrolan sekali ini sama salah satu teman-teman yang jauh di bantai dekati hati ada dunia manji, hai manji halo, rapi gigi ya kita kan susah ketemu nih pasti, lu gimana lockdown terus? atau masih ada aktivitas? enggak, mana-mana lah, udah berapa minggu ya jadi lu di rumah aja? di rumah dan kantor sih tepatnya ya sama, tapi kan kita masih bisa mengerjakan aktivitas seminimal mungkin kalau di kantor kita kan, kita bisa bikin video kayak gini ataupun kreativitas kita dan juga dari rumah kan ke kantor cuma naik mobil jadi bener-bener nggak ketemu orang iya bener, bener juga sih nah kalau di saat-saat kayak gini manji ngejagain orang-orang kantor gitu gimana tuh? orang-orang kantor tuh nggak boleh keluar, Gi masalah gua kok suruh nginep sini? iya memang, semua harus di sini kalau misalnya mereka keluar, yaudah mendingan lu nggak usah dateng dulu gitu bener sih jadi ya memang harus dijagain karena ini kan demi kepentingan bersama ya iyalah, kalau ngomongin corona, ya kita sekarang nggak bisa apa-apa kita tapi bisa memang mengikuti anjuran pemerintah dan juga kita sama-sama berdoa lah mudah-mudahan virus ini cepat pergi cuma gua pengen nanya sama lu lu kemarin bisa trending? nggak, ini gila lu, maksudnya ini gokil lu bisa trending satu channel, dua tuh itu gimana caranya? bahkan sekarang lebih gila lagi sih, tiga ha? jadi di satu channel lu tiga? tiga, sekarang tiga konten gua lagi ada di trending coba-coba i-check ya iya, ini kok kok bisa gini sih, kayaknya baru-baru sekali deh kok bikin gua ngiri gitu, gua nggak bisa hahaha gini kalau channel lu bisa trending ini, maksudnya berkali-kali lipat eh bukan berkali lipat, maksudnya dari satu channel lu bisa trending banyak konten kayaknya nanti trending indonesia dikuasai nama lu deh nggak, bener balain gitu, atak gitu tapi penuhnya tempat kekalian doang gitu tapi kemarin sebelum gua nanya disitu nih, kemarin lu sempet rehat kan? iya dua, bener tiga, iya bener, tiga tiga bener? tiga anji ya, oh iya tiga, tiga tiga, gokil loh yang aku pengen tau, karena sebelumnya kayaknya belum pernah lihat ada gua belum pernah lihat, nggak pernah lihat gue satu channel tuh coba bisa satu konten yang trending kenapa bisa, manji bisa tiga? sebenernya gua juga nggak tau sih maksudnya gua juga bingung, jadi awalnya, loh kok tiba-tiba gua trending? loh kok dua-duanya trending nih, biasanya kan ganti-gantian gitu kan? iya, iya bener, bener mana yang paling kuat iya kan, mana yang paling kuat akhirnya gua tanya ke orang Youtube, ke Kelvin gitu gua tanya, Vin, sekarang udah bisa ya satu channel trending? ini dua konten iya mah sudah bisa katanya jadi ada ini baru gitu ya lu dapet sesuatu apa dari kemarin lu rehat kayak gue nih kemarin pergi sama istri gue gue pergi 4 bulan, gue bener-bener refresh banget, manji ini lebih peserah ya, sekarang ya iya bro eh, social distancing nggak boleh lupa aja sorry ga kenapa kali sama istri kan udah sering ketemu iya sih, kita nggak paham cuman apa yang lu dapetin kemarin lu rehat yang gua dapetin refresh aja sih, Vy kemarin tuh kayak, gua tuh lagi nggak suka sama ekosistem Youtube saat itu jadi lu butuh memang harus mendingan lu yang merefreshkan diri lu sendiri iya, jadi kayak, yaudahlah gua berhenti dulu kan dulu di Facebook juga gua pernah kayak begitu di Twitter juga gua pernah rehat hampir 2 tahun Facebook malah 2 tahun lebih deh di Twitter gua hampir 2 tahun terus di Youtube juga nah makanya sekarang gua juga di Instagram juga lagi banyak gua baru unfollow 1.100 lebih sih akun apakah kita salah satunya? iya, Raffi Gigi juga di unfollow lah udah nggak masalah kalo kita sih iya nggak masalah, kalo kita memang itu kan akak juga iya bener tapi kan 30 juta nggak ngaruh nggak ngaruh juga ya bukan, nggak maksud kita kalo kan ada mungkin orang apalagi kalo berteman-berteman gitu terus kayak main di unfollow tuh kan baper bener nggak? kalo kita pribadi nggak jadi masalah gitu toh kita tetep ngobrol iya kalo ada apa gua tinggal telepon gitu nggak perlu gitu kan kita kan suka, apa namanya suka berteman-teman orang kan bukan berarti bukan berarti cuma dibilai dari follow follow unfollow gitu justru pak, yang paling penting jadi kemarin gua baru kesadar ya bahwa ternyata dari waktu itu follow seribu sembilan ratusan akun gitu di instagram ternyata paling yang gua tau nomer teleponnya itu cuma sedikit banget oh gitu, kalo manji tuh selama ini kalo follow orang tuh kenapa berarti? gini, sebenernya tadinya gua follow tiga ribu orang gue itu semua lo punya nomer teleponnya nggak? nggak, gua juga banyak nggak enak gua banyak nggak enak sama orang iya gua follow iya kan, kayak Vy, follow gua dong gitu Gigi, follow gua dong follow gua dong apalagi kalo misalnya kita lagi collab nih terus, eh Vy, gua udah follow lo ya maksudnya gua nggak follow lo sih gitu tapi, akhirnya ternyata itu berimbas kekenyamanan gua bermedia sosial sih jadi, akhirnya gua akhirnya gua kembali kepada tujuan gua bermedia sosial nih kalo di twitter gua nyari informasi bener-bener nyari informasi gitu karena cepet banget kan, kalo ada info apapun bahkan pake link kalo di instagram, akhirnya gua pengen ngeliat hal-hal yang gua suka nah permasalahannya, di instagram gua kalo gua buka explore, itu gini, 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 kalo misalnya gua buka timeline pasti nongol itu-itu aja ya Raffi lah pasti, Raffi Gigi tuh pasti nongol terus ya kan, karena banyak yang ngelikes nih oh ya algoritma kah? sesuai dengan algoritma ya dan layarnya kan cuma segitu doang jadi jarang lah ngeliat timeline gitu gua lebih sering ngeliat explore, nah di explore gue percaya atau engga itu banyak nongolnya cewek-cewek, cantik-cantik seksi-seksi gitu, gua kayak ganggu padahal gua nggak follow mereka gitu dan kenapa ya pas gua liat, gua klik oh ini di like sama temen gue yang ini di like sama temen gue ini di like sama temen gue gitu terus di internetikan sama instagram setelah gua unfollow-unfollow banyak orang itu ternyata berpengaruh banget loh sekarang timeline gua isinya explore ya, explore ya bukan timeline explorenya tuh isinya pemandangan terusnya alat-alat musik gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu deh emang bener-bener sesuatu yang kita suka gitu kan berarti kita bisa ikutin Manji coba kalo siapa tau kita bisa lebih kalo gua tuh jujur jarang gua tuh jarang banget sih maksudnya ngeliat ini ya leh Manji, gua lanjutin sama Gigi ya maksudnya gua mau bikin gua mau bikin makanan dulu bentar lapar nanti gua pengen ngobrol di channel lu aja ini kan di run biar Nagita lah ini kan kalo gua gabungan sebenernya kan misalnya gua 30 juta peluru itu mah gua aja cuma 20% 40% memang 40% nya Rafa Tan sama Nagita lu ngobrol sama Gigi ya gua mau bikin makanan dulu ngobrol sama aku ya host abal-aba aku mau nanya nih sama Manji kita ngebahas soal dunia media sosial ya kan berarti ya nah berarti kalo misalnya berat nih kayaknya ya kita inilah brainstorm sama-sama gitu ya seorang Manji itu pengennya bermedia sosial tuh seperti apa gitu kan banyak nih kalo kita kan temen-temen nih ada yang menggunakan itu sebagai kesukaannya ada juga yang suka buat pekerjaannya ada juga yang buat ya beda-beda gitu kalo seorang Manji tuh sebenernya media sosial tuh buat apa gitu sebenernya buatku tuh ya media sosial tuh untuk etalase 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 untuk mencari informasi ya pastinya kalo etalase itu pekerjaan ya Gigi ya ya doang pasti benar jadi memang akhirnya nih baru di awal tahun 2020 ini aku membuat sosial media ini jadi media tempat yang berbeda-beda gitu kayak di twitter untuk cari informasi informasi cepet karena cepet banget kalo di twitter kan iya bener-bener misalnya lagi ada udah mau cari berita tentang Gigi gitu Gigi Raffi misalnya udah langsung keluar apa aja gitu aku udah lama banget gak buka twitter loh serius itu tempat mencari informasi paling cepet dan bisa berbagi link kalo di youtube kan pasti susah di youtube instagram susah gak bisa dipencet iya kan kalo twitter mencari informasi facebook tuh untuk pertemanan masih pake facebook juga masih ada steaming video juga di facebook jadi beda-beda nih semuanya facebook untuk pertemanan dan juga buat streaming karena di situ juga ada adbrex iya 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 Instagram tuh pengen nyaman untuk hal-hal yang menyenangkan mata gitu Karena kan zaman dulu kan Instagram tuh buat berbagi foto ya Gi ya Iya benar Foto-foto pemandangan Sharing, pengen buat sharing Iya, nah kalau aku akhirnya Instagram buat itu Jadi buat pemandangan-pemandangan, rumah-rumah yang bagus gitu Terus kalau YouTube untuk menjaga visibilitas Semuanya sih sebenarnya dijaga visibilitas ya Pasti, pasti Tapi YouTube tuh untuk ngerangkul kaum muda gitu kalau aku tuh Iya benar, karena mereka lebih... Sama TikTok Sama TikTok? Oh iya, main TikTok banget ya Iya kalau TikTok, untuk apa ya... TikTok tuh... Jadi aku tuh ke beberapa tempat di Indonesia ya Di Papua, di Jayapura, di mana waktu itu di Lampung, pedalman gitu Anak-anak kecil itu, taunya Anji itu tiktoker Masa? Asli, beneran ada videonya Gi Anji adalah seorang tiktoker Keren Iya, jadi mereka nggak tahu kalau Anji itu penyanyi, Anji itu youtuber Penulis lagu Nggak tahu, taunya tiktoker ini om yang di tiktok, gitu Hmm, jadi ternyata mereka tuh beda segmen lagi ya di tiktok itu ya Beda segmen, makanya aku tuh kontennya beda-beda di Twitter, di Instagram, di IGTV, di Facebook, di Youtube, di tiktok tuh beda semua, gitu Hmm, jadi buat Manji tuh semuanya tuh ada lini-lininya sendiri-sendiri ya kan Yang jelas sih, semuanya ternyata bisa jadi pekerjaan Ya pasti Nah ini kan, semuanya kan, semua media sosial itu kan berhubungan sama pekerjaan Bener kan? Ya Tapi kan kadang-kadang di saat kita bermedia sosial tuh kadang-kadang kan, ya itu ya, ada gak moodnya Ada, kayaknya gue nggak perlu kayak gini deh, kayak nggak, tapi sedangkan pekerjaan kita kadang-kadang mau nggak mau menuntut suatu hal yang kita nggak mau, bener kan? Tapi endingnya itu kita, kita tuh kayak, duh gue harus gimana nih ya, gitu ya kan Antara, kok hati gue juga enggak, tapi gue perlu menjaga visibilitas itu kan Visibilitas? Iya kan? Sebagai, ya kan kita banyak tanggung jawab, segala macem, dan seorang Manji tuh menyikapinya seperti apa? Kok jadi berat banget ya obrolan kita ya? Asli nih, asli, Gigi berat banget Soalnya gak ada rahi, kalau aku kan orang suka nanya-nanya yang kayak gitu-gitu Gak apa-apa, gak apa-apa Aku akhirnya, kalau lagi kayak begitu rehat sih, Gigi Tapi pasti mau nggak mau dengan rehat itu kan pasti kayak kita kemarin rehat, ya pasti adalah faktor-faktor lain yang dirugikan Dalam arti kan pasti kita penghasilan nggak ada, bener nggak? Itu gimana tuh caranya itu Manji kalau kayak gitu? Sedangkan Gigi tuh punya tanggung jawab, punya cicilan, punya keluarga gitu kan Nabung dari sebelumnya, sebenarnya apa yang terjadi di masa sekarang ini, di masa Covid-19 ini Ini kan kalau kita nggak punya tabungan gawat banget Gigi Gawat Iya kan? Bener Tapi ya gini sih, kalau Rans dan Anji sih kita cukup beruntung karena kita ada beberapa brand ya bekerja sama dengan beberapa brand kan Alhamdulillah Alhamdulillah Kadang-kadang gini sih, kalau berhubungan dengan brand tuh kayak misalnya, aduh gue lagi males banget posting, tapi harus posting nih Iya kan, masih ada gitu Gitu kan? Males banget, bisa besok aja nggak? Atau bisa minggu depan aja nggak? Gitu Itu kan lebih, biasanya tuh ya, musisi dan yang kayak seniman banget, itu tuh lebih idealis, bener nggak? Ada sisi-sisi Tergantung mood Tergantung mood Tapi harus kerja gitu, kalau misalnya selalu merasa, kalau misalnya kita tuh nggak pakai mood tuh kayak membohongi publik, kayak gitu-gitu kan pasti ada kan? Bener nggak? Iya, iya Iya kan? Iya, sering banget Orang kadang-kadang kalau lagi di jalan gitu, misalnya lagi ada orang mintok foto, orang nanya-nanya, segala macem, padahal ini lagi capek banget Moodnya lagi nggak bagus, cuma ya udah harus dibagus-bagusin gitu Seniman yang udah memang sadar industri sih ya, seniman yang sadar industri tuh pasti udah cukup bisa mengelola Gigi juga pasti pernah lah ada di kondisi lagi males ngomong sama orang, tapi harus terlihat baik gitu, bukan terlihat baik, terlihat ramah gitu Paling kesel, seorang manji paling kesel kalau diajak ngobrol dan diajak foto di saat apa? Ngantuk! Gini Gigi, aku kan sering ya, dari satu kota, besoknya pindah ke kota lain, itu pekerjaanku tuh kayak gitu kan? Iya bener-bener Nah itu waktu itu, jadi aku kan di, ya kalau di bisnis kan kita cuma berapa orang ya? Cuma 12 orang ya? Iya, nggak banyak-banyak Dan itu kan ditutup pakai tirai gitu kan? Iya, di belakang yang di belakang Iya, aku lagi capek banget nih Gigi, aku ngantuk banget, aku tidur Aduh ini tidurnya cuma bisa di pesawat doang gitu, jadi aku lagi tidur, terus tiba-tiba dibangunin dong sama orang dari belakang Dia bangunin, terus dia bilang, Mas, minta foto dong Saat itu gimana? Reaksi seorang anji gimana? Itu susah dijaga Gigi, asli moodnya tuh, ini kan lagi ngantuk banget ya? Lagi butuh banget, karena sebelumnya tuh kurang tidur Jadi kayaknya, oke gue cuma bisa tidur di pesawat, terus sama nanti nih sebelum sound check gitu Ya udah, dipergunakan sebaik mungkin, ternyata dibangunin untuk minta foto Ya kayak yang, aduh, Mbak, nggak bisa nanti ya Mbak? Oh, sempat ngomong kayak gitu? Iya, maksudnya itu udah keceplosan aja Iya, bener, bener, bener Nggak bisa nanti ya Mbak? Saya ngantuk banget Mbak, gitu Udah jemah, udah jemah, ayo mas, saya ngefans banget ya Nggak apa-apa gitu, ya bener, bener Ya udah, akhirnya foto, cekrek, dan abis itu Gigi, aku nggak bisa tidur lagi dan pusing kepala Udah pasti Itu tipikal yang kalau dibangunin, itu susah tidur lagi untuk langsung tidur lagi tuh nggak bisa gitu Iya, bener, bener Kebayang dong Kebayang? Kebayang banget, kebayang banget Pasti kan kepala tuing, 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 tuing gitu kan? Terus badan ngelayang Terus badan ngelayang Obat sakit kepala gitu, muter-muter gitu Terus ngelayang-layang badannya gitu kan? Asli, terus dongkol, gimana coba? Mau ngapain? Aduh, maksudnya gue mau marah, terus gue mau ngapain ya? Ya sebel aja sendiri, tapi... Ya orang bilang kan katanya, ya lo kalo nggak mau jadi artis Eh, lo kalo mau jadi artis, ya lo harus tahan sama konsekuensi itu gitu kan? Tapi nggak gitu juga Iya, bener Setuju Bukan gitu juga konsekuensinya Ya ketika gue melakukan pekerjaan, ya gue akan profesional Tapi saat-saat seperti itu tuh bukan gitu ya? Bener, setuju Nah, berarti kan kalo seorang Manji ini bisa dibilang salah satu seniman musisi Yang pasti punya idealisnya sendiri, tapi bisa mengikuti Kekembangan Ya, bener kan? Maksudnya bisa beradaptasi Karena kan banyak juga pasti Apalagi kalo... Makanya kenapa dari zaman dulu tuh selalu kayaknya tuh Apalagi zaman dulu banget ya Selalu kayaknya kalo orang tua kita tuh Udah lah, nggak usah jadi seniman lah Nggak usah jadi musisi lah Nanti kamu mau jadi apa? Bener nggak? Pasti banyak kan stigma-stigma kayak gitu gitu Tuh Sampai hari ini gini Banyak musisi juga yang kelabarkan sih menghadapi arah digital ini sih Bener, pasti Ya karena kan kalo misalnya musisi tuh pendapatannya itu dia dari manggung Iya Iya kan? Terus kalo misalnya dari digital ada RBT, ada ya Spotify, Jukes, iTunes, Langit Musik Kayak gitu-gitu kan? Terus apalagi iklan Iklan kalo lagunya dipake buat iklan gitu Iya, bener Atau dia menjadi bintang iklan Tapi kan nggak semua musisi akan begitu Dan nggak akan segampang itu kan sekarang untuk sampai di tahap itu kan? Bener dong? Ya harus hits banget Iya harus hits banget Jadi tuh gimana nih sekarang buat orang tua pastinya ya Buat orang tua dan buat anak-anak muda yang kayaknya gue pengen banget jadi musisi Tapi gue bisa hidup nggak sih? Mau berfikirnya dari sisi mau jadi musisi doang Kalo jadi musisi doang Ya Keadaannya kalo kayak sekarang nih Keadaannya kalo sekarang nih Ya kita kan belak-belakan aja ya Iya belak-belakan Iya belak-belakan Nggak bisa manggung terus lo mau dapet duit dari mana gitu Nah kalo yang udah siap Udah siap sama industri digital ini Ya masih bisa dari banyak hal Dari streaming, dari apanya, dari media sosial, dari branding produk, endorsement, dan lain-lain Ya memang harus mengikuti perkembangan sih Jadi kalo aku tuh selalu berfikir bahwa kita tuh harus beradaptasi atau kita akan mati Bener You have to adapt or you die Karena sekarang nih kalo aku liat ya Kayak trending musik gitu Itu kebanyakan juga bukan yang Istilahnya kalo dulu kan kita bisa ketebak gitu ya Mas ya Kayak Penyanyi yang mana Gitu bener ya Iya Kenapa sekarang cover-cover ya Iya Sekarang cover Bahkan even kayak Kemaren kan 4 bulan pergi tuh Jarang liat kan Kayak tangga lagu Indonesia gitu ya Kemaren pulang Aku tuh kaget gitu Ngeliat tangga lagu itu Gak di dominasi lagi sama yang kayak dulu biasanya gitu Kayak Banyak kayak yang Bener-bener tiba-tiba Tapi itu kan 1 banding berapa juta orang gitu kan Ya karena sekarang persaingannya udah bener-bener liar lagi Maksudnya Medianya udah Ya udah platformnya kan Apa sih? Instagram, Youtube, Facebook, TikTok gitu Dan siapapun bisa langsung terjun ke situ Nah biasanya nih Biasanya kalo musisi-musisi ya memang udah terbiasa sama label gitu Tuga manajemen Itu biasanya manja Dalam tanda kutip Manja maksudnya ya udahlah Udah ada yang ngurusin gitu Iya Sementara manajemennya belum tentu mengikuti perkembangan zaman Iya Biasanya yang punya follower banyak itu kan si artisnya kan Iya Nah karena saling menggantukan kayak begitu Jadinya Mereka Gak mengikuti perkembangan Nah kalo misalnya Aku nih Kalo Gigi, Rafi itu kan Walaupun hits di televisi Tapi masih tetep mengikuti perkembangan digital Dan mengikuti sendiri gitu Menjadi pelaku Jadi Tau 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 medan Iya Nah kalo yang gak siap sama hal itu sih Kayaknya Susah Jadi Jadi buat seorang manji Berarti stigma zaman dulu Yang katanya kalo jadi pemusik Itu gak bisa Katanya Gak bisa Gak bisa menghasilkan apa-apa Sama sekarang itu masih Masih berlaku apa gak? Sudah tidak berlaku Karena sekarang Jadi tukang ngomongin orang aja bisa dapet duit banyak Ya abes Nah itu yang tukang guli-guli orang di twitter Dibayar ya Apalagi jadi musisi Sebenernya logikanya gitu aja Logikanya gitu Jadi musisi Bisa menghasilkan duit banyak kok Bisa miliaran gitu Bisa banyak lah Kalo misalnya memang mau kreatif sih Mau mengikuti perkembangan gitu Iya benar Nah kalo sekarang nih Kan banyak temen-temen musisi Di saat-saat kayak gini Pada libur manggung semua Bener gak? Betul Semuanya gak ada yang bisa manggung Penghasilannya pokoknya Pokoknya penghasilan manggung Pokoknya cut semua Cut semua Ya kan kalo kayak Maji Alhamdulillah ada Youtube Masih bisa ini Kalo temen-temen yang lain Menurut Maji Harus gimana sih Supaya Bisa survive gitu Kita kan gak tau sampe kapan nih Ngambil nafasnya kan panjang banget nih kan Sedangkan kayak yang di Yang aku denger tuh kayak di Di perusahaan-perusahaan udah banyak yang di PHK Gitu kan Terus Iya atau gajinya cuma dibayar 20% Iya 20% Gitu Kalo aku sih sangat amat bersyukur Alhamdulillah kita gitu ya Kayak Maji aku Kita udah mulai di dunia ini tuh udah Udah duluan gitu Udah kemarin-kemarin udah mulai gitu Tapi Kan kalo mikirin temen-temen yang lain gitu kan juga Suka kepikiran gitu kan Gimana ya gitu Mereka harus gimana sih gitu Aku mau bilang agak telat Tapi Enggak juga sih Jadi Gini aja Pergunakan Pergunakan kekuatan yang dipunya nih Pasti kan setiap musisi tuh punya ini ya Punya demografinya masing-masing kan Punya Punya Nih gua Gua banyak Di Instagram gua Banyak diminati nih Atau karya-karya gua Banyak diminati nih Nah cari brand Cari brand Terusnya ajakin live streaming Gitu Karena aku juga beberapa kali live streaming Manggung di rumah Dibayar Gitu Iya Jadi sama kayak manggung offer aja Gi Cuma Di rumah Gitu Cuma di rumah tuh Mungkin buat temen-temen yang denger Ya medianya streaming Di Facebook, di Youtube Atau bahkan di Instagram TV Gitu Misalnya nih Mereka berdalih lagi lah gitu Tapi kan Gua ga sebesar manji Siapa yang mau Misalnya brand sama gue Gua harus gimana ya gitu Gua harus gimana ya Ya ga harus gimana gimana Ya udah Nikmati aja Kesedihan lo gitu Ya gini sih Kalau kita mau selalu berkilah begitu Ya kita ga akan maju-maju Ya Gi Maksudnya Ya udah lo pokoknya harus beradaptasi Cari Berinovasi ya Sekarang akhirnya gara-gara Covid ini Kita akhirnya baru menyadari ya Bahwa meeting tuh ternyata bisa dilakukan di rumah Iya Iya kan Manggung bisa dilakukan di rumah Iya Terusnya Apalagi ya Press conference Kemarin tuh press conference tuh Dilakukan di rumah Ngerilis lagu bisa dilakukan dari rumah Kalau musisi ya Ngapain aja bisa dilakukan dari rumah Ternyata walaupun rasanya tuh beda Pasti Tapi Tapi itu kan bisa jadi ini Bisa jadi jalan keluar Jadi ga ada alesan gitu ya untuk selalu Kalau mau pasti insya Allah ada jalannya gitu kan Bukan begitu Manji Iya Sebenernya yang agak pusing itu adalah Musisi-musisi yang biasa bermain di cafe nih Gi Bener juga Oh iya bener Bener Kemarin aku ketemu juga Sama salah satu temen Mereka juga Kasian ya Iya Mereka 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 Ada beberapa yang ga rilis lagu Cuman Eh bener-bener cuman manggung aja gitu kan Jadi ga punya Iya Kalau yang manggung di cafe gitu Sampai kemarin tuh Aku tuh dikirimin petisi gitu Mereka bikin petisi minta Tolong dong sampein ke pemerintah Bahwa kami tuh Sekarang sama sekali ga punya penghasilan gitu Betul Nah makanya Kalau aku pribadi nih ya Maksudnya memang Dengan Dengan covid ini Kita harus punya Ada pelajaran-pelajaran besar gitu Kayak salah satunya Kita harus punya banyak skoci sih Misalnya jadi musisi Pencipta lagu Misalnya jadi kreator Iya kreator Terusnya kita punya bisnis makanan kek Minuman kek Apat kek Bebek Bebek Manji Bebek Bebek Pak Bos Iya Terusnya Misalnya kita main trading kek Iya betul Betul Tapi dengan kayak gini ya Biasanya kan Orang meeting Ataupun apa Sekarang kan Orang tuh jadi dipaksa untuk Beradaptasi dengan teknologi sekarang Kayak begini Kita kan mau ga mau Mau ga mau Dengan kita lebih ngerti Digital dan yang lain Aneh sih sebenernya ya Maksudnya Kalau bikin Obrol runs kan sebenernya enak tuh Kalau yang gue liat kan Ini ya Vy ya Di meja Iya Iya Ini kan gini ya Ini kan ada delay-delaynya dikit Ini kan ada delay-delaynya dikit Satu detik Satu detik Satu detik Jadi kalo mau ketawa Hahaha Hahaha Tapi ya Kita harus berhasil lah ya Udah pasti Ya makanya kita doain juga Buat Mungkin temen-temen semua ya Gak cuman musisi aja Cuman kayak musisi Banyak pemain sinetron juga Semua-semua Entertainer ya Iya pemain sinetron Asli itu beneran Ya boleh syuting kan Kasian Ya tapi makanya tadi Aku bersyukur Pasti Manji juga bersyukur Alhamdulillah kita Masih punya platform lain yang Memungkinkan kita Melakukan semua itu di rumah Gitu Jadi Alhamdulillah banget Ya Allah mungkin ini Ya rezekinya kita gitu Masih Alhamdulillah Kita gak ngebayang Ya karena kita udah bersiap-siap sih Gitu intinya Betul betul Cuma kan kita juga gak bisa bilang ke temen-temen yang belum siap-siap itu Ya lo harus siap-siap dong gitu Maksudnya nyalain mereka ya Gak juga Tapi Ya lo jangan mengeluh cuma Cari jalan Ya ini harus dicari jalan keluarnya gitu Gak bisa enggak Kalau enggak ya mati aja Soalnya jadinya Ya jadi Pesan-pesan dari Manji Barat ya Barat Pesan-pesan dari Manji apa Buat subscribersnya Ranz Atau semuanya yang lagi nonton nih Pesannya Pesannya buat Subscribersnya Ranz Apa ya Gue tau ini adalah masa yang sulit gitu Karena apalagi buat orang-orang yang Misalnya nih tinggal di kos Terus rumahnya Gak besar gitu Jadi kebayang banget Sumpeknya gimana itu Berhari-hari Harus di rumah doang Gitu Cobalah melakukan hal-hal yang Bisa bermanfaat Setidaknya Setelah Pandemi ini berakhir Itu akan jadi sesuatu Yang bisa dilakukan gitu Misalnya baca buku Atau pengetahuan-pengetahuan Yang nanti bisa berguna Tentang digital lah Tentang apa Coba aja belajar bikin konten Setidaknya Itu bisa jadi bekal buat Kedepannya Dan juga membunuh rasa sepi Membunuh rasa sepi Dan bosan Yang itu penting Iya kalo dirumah aja tuh sebenernya lebih hebat loh Pasti Tapi juga dengan kita gak dapet Gak dapet pemasukan juga Berpusing juga Kan kita harus save money panjang Nanti kita ngobrol lah di kontennya manji lah Oke Iya siap Terima kasih Jadi kapan dirun spreading 3 konten? Belum tau Tukeran dulu lah Tukeran dulu kita Engga gue juga Gue tuh lagi bingung mau bikin konten apa Karena dirumah gue juga Gue lagi gak tau gitu Lagi kayak Aduh yaudah yang penting Tapi gue lagi belum tau juga Gue bikin konten apa tuh Emang lagi Lagi banyak ketakutan kan kita juga Jadi kita gak Seliar itu sekarang berpikirnya Belum Tapi ransi Bikin apaan aja juga rame lah Orang udah biasa konten keluarga Soalnya jadi Paling sama keluarga Daily Daily lah Talan lah pasti ransi Iya doain Amin Manji thank you banget Dadah Dadah Gimana cara manjatnya? Makanya laptop gak ngerti Gue gak ngerti Oke jadi tadi kita udah ngobrol sama Manji Ya lupa subscribe Manji juga Rancang entertainment juga Thank you so much Sub indo by broth3rmax